Demi ngehindarin spoiler, aku jarang nonton video review buku. Apalagi kalau buku-bukunya ada di TBRku. Tapi mungkin dengan nonton video itu, aku bakal dapetin semangat buat baca. Hmm, boleh dicoba, dan biar lebih seru, aku pilih secara random. Aku maram lagi, awas nanti harus di tengah. Aduh, gimana ini nyimpen ya? Disini aja. Nah, bentar aku mau naruh dulu, aku nggak liat warnanya. Hah? Eh, eh. Aku nggak fokus. Baiklah. Nah, ini dia buku yang akan aku baca. Little Fires Everywhere, kayak Slash Eng. Slash Eng. Masih ada harganya di sini. Ini diterbitkan oleh penerbit Spring. Aku nggak tahu pasti sih ceritanya tentang apa. Cuma aku sering banget liat nama penulis ini di review buktu berluar, terus di boot reads. Terus, akhirnya bukunya, salah satu bukunya diterjemahkan oleh penerbit Spring. Aku belinya itu di Indonesia Translable Book Fair, kalau nggak salah tahun berapa ya. Pokoknya aku beli langsung di bootnya penerbit Haru. Setelah ratusan purnama, buku ini masih terbungkus rapi sama plastiknya. Mari kita buka. Abisnya membatas bukunya lucu. Hah, lucu dong. Hmm, rumah. Dan asap. Oke. Ceritakan pertama, Juli 2018. Hampir bulan Juli ini. Dan ini tebalnya 368 halaman. Kalau aku bacanya 100 halaman per hari. Kayaknya 3 hari beres. 3 sampai 4 hari beres. Mari baca. Eh, bentar. Aku nonton review buktu berluruh. Banyak soalnya. Aku nonton review buktu berluruh. sih video reviewnya. Tapi ini tuh 4 review. 100 halaman pertama dari 4 buktu berindonesia. Dan dari... Bentar aku nge-sap dulu videonya. Dan... Ow. Dan dari 4 review singkat itu yang aku dapet itu... Ini genre-nya slice of life. Jarang aku denger atau kayaknya belum pernah. Aku kira ini novel yang adult lho. Tapi disini tulisannya novel usia 17 plus. Terus tentang keluarga. Terus alurnya itu... Flashback. Pakai... Pake... Pone of View orang ketiga. Banyak misteri yang... Mereka sendiri... Belum tau. Tapi aku gak akan nonton... Gak akan nonton review. Final review dari mereka. Karena... Aku curiga bakal... Apa ya... Kayak ada spoiler gitu-gitu. Yang bikin aku... Nanti gak konsen baca novelnya. Dan malah takutnya udah ketebak gitu. Oh... Novel ini tuh... Mengingatin aku sama... We were liars. Karya... Siapa gitu. Saya... Ngebahas tentang... Suatu misteri juga dan... Alurnya gitu... Flashback. Gak. Ketahuan gitu. Apa yang terjadi. Tapi di awal dikasih... Tahu kalau ada misteri. Ada... Sesuatu kejadian yang bikin... Semuanya berubah. Gitu sih. Semuanya berbeda. Dan ternyata ini... Bacanya slash ink. Bukan slash ink. Nah sekarang mari kita baca. Sebelum tidur. Semoga aku ketidurannya. Akhirnya aku mulai baca. Tapi kayak... Susah banget. Aku ketiduran terus baca. Dan ini baru nyampe... Halaman 40. Masih... Banyak sisanya. Terus entah kenapa. Aku gak ngerti soal si... Jendry slice of life itu. Oh kayak dark banget gitu ceritanya. Terus setelah berhari-hari akhirnya. Aku nyampe ke halaman seratusan. Nah gak fokus. Gak tau kenapa. Kurang menarik buat aku. Tapi... Aku suka sama... Cara... Cara... Ini... Cara ponoviewnya yang berpindah-pindah dari satu karakter ke karakter lainnya. Dan... Kayaknya setelahnya... Dan ini sudah nyampe ke... Karakter yang cukup menarik. Ini gak beres-beres. Aduh... Aja toh... Ayo... Sekarang kita review bukunya. Little Fires Everywhere dibuka dengan kejadian pembakaran rumah keluarga Richardson oleh anak bungsunya sendiri. Easy. Nah kemudian kita mundur jauh banget ke masa dimana Mia Warren dan putrinya Pearl baru datang ke Shaker Heights. Lingkungan keluarga Richardson. Dan mereka menyewa rumah lain milik keluarga Richardson. Mia ini seorang seniman. Dan dia bisa berpindah-pindah gitu. Begitu. Menyelesaikan satu... Karya seni. Ini berbeda banget sama Mrs. Richardson yang menatak keluarganya sedemikian rupa. Serba teratur. Dan bener-bener ideal gitu di mata publik. Hubungan kedua ibu ini sebenernya... Gak akrab. Tapi ya baik-baik aja gitu. Anak-anak mereka bahkan saling berteman. Terus suka main bareng. Saling berkunjung gitu. Jadi mereka ngerasain dua gaya hidup yang berbeda jauh. Tapi kemudian ada sebuah kasus adopsi bayi. Dan dua ibu ini memihak ke kubu yang berseberangan. Little Fires Everywhere ini dibuka dengan kejadian yang wah gitu. Rumah dibakar. Pelakunya bahkan udah ketahuan. Tapi alasannya masih misterius. Terus kemudian ceritanya mundur. Jauh sebelum kejadian itu. Tapi kejadian-kejadian yang diceritain itu gak langsung menarik gitu. Gak langsung menuju ke alasan terbakarnya rumah itu. Jadi aku kayak ngerasa bosen dan butuh waktu yang sangat lama untuk beresin buku ini. Kayak hampir dua minggu gitu. Terus cerita ini menggunakan point of view orang ketiga. Jadi dengan point of view itu kita bisa ngikutin semua karakter, semua tokoh. Dan tahu apa yang ada di pikiran mereka. Dan berpindah-pindah. Jadi misalnya pas awal ngikutin Mia nih. Terus setelah berapa lama Mia ini ketemu sama Mrs. Richardson. Terus ceritanya langsung pindah mengenai siapa itu Mrs. Richardson. Apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Terus begitu Mrs. Richardson pindah atau ketemu sama anaknya misalnya. Ceritanya pindah lagi terus sampe gitu. Atau kadang ngambil di luar mereka gitu. Jadi menceritakan apa yang gak mereka ketahui. Tapi tetap cerita-ceritanya tuh fokus ke dua keluarga ini. Si Warren dan si Richardson. Karena tahu apa yang mereka pikirin. Aku kayak agak sulit gitu untuk nihak ke toko yang mana gitu. Semuanya tuh ada sisi salahnya. Tapi ada benernya juga gitu. Aku setuju sama cara Mia hidup gitu. Yang serba private terus misterius. Gak terlalu terbuka sama orang. Gak terlalu ngikutin. Apa ya? Terlalu ikut campur urusan orang lain. Tapi di sisi lain. Cara Mrs. Richardson ngebangun keluarga yang serba teratur. Nyaman, aman. Itu gak bisa disalahin juga gitu. Kamu bisa nemuin ini di dunia nyata. Mungkin begitulah novel yang gendrenya slice of life. Sebenernya aku gak terlalu ngerti genre ini. Bahkan aku gak nyari tahu sampai aku selesai buku ini. Aku mikirnya slice of life tuh ya kayak ceritanya Chibi Maroko-chan. Cerita sehari-hari. Terus berada ke komedi. Tapi ini jauh banget dari komedi. Kesalahpahaman itu juga yang bikin aku kayak bingung gitu pas baca ini. Ini gak seperti yang aku bayangin atau aku harapin gitu. Tapi memang di novel ini ceritanya tuh menggambarkan kehidupan senatural mungkin. Se-apa adanya yang memang kita lihat di keseharian nyata. Dan pengertian genre slice of life di Wikipedia sendiri. Jadi itu sebuah cerita yang kayak minim konflik atau kayak gak ada konflik yang betul-betul utama. Terus plotnya juga gak terlalu bergerak gitu secara signifikan. Terus pasti open ending. Aku baru bisa nikmatin ceritanya tuh pas udah nyampe kayak pertengahan. Terus menuju akhir. Karena disitu udah mulai kelihatan nih. Kejadian-kejadian yang diperlihatkan di awal itu udah mulai saling berkaitan. Dan menuju satu kesimpulan gitu. Disitu juga aku ngerti kenapa judulnya Little Fires Everywhere. Karena kejadian-kejadian yang selama ini aku ikutin gitu dari awal cerita sampai akhir itu. Jadi memunculkan api-api kecil dan akhirnya di akhir muncullah sebuah api yang gede yang membakar semuanya. Kayak brilliant banget judulnya. Di luar cerita sih aku agak kurang seret sama gaya bahasanya, gaya penulisannya. Tapi sebenarnya bahasa terjemahannya tuh anak dibaca. Gak kaku atau kayak gak kerasa terjemahan banget gitu. Pasti enak gitu untuk dibaca. Tapi aku kayak gak ngerasain atau kayak gak bisa ngeliat gaya tulisan si penulisnya gitu. Ya aku memang belum pernah baca buku dia yang lain sih. Tapi kayak gak ada bedanya sama buku-buku terjemahan sebelumnya yang lainnya gitu. Jadi apa sih yang bikin, apa sih ciri khas penulis ini gitu. Aku kayak gak dapet itu gitu. Agak disayangkan sih karena hal kayak gini tuh sering kejadian sama buku terjemahan. Nah kan aku udah nonton video review kayak early review sih. Yang review 100 hal yang pertama dari booktuber Indonesia lain mengenai buku Little Fires Everywhere. Jadi itu review awal banget. Jadi kayak belum banyak hal yang mereka omongin. Tapi dari situ aku udah mulai kebayang gimana sih cerita ini ditampilkan gitu. Hal-hal lain lah yang cukup penting. Tapi sayangnya gak bikin aku semangat baca. Mungkin aku harus balik lagi gitu. Terus nonton reviewnya. Terus ngeliat apa sih sebenernya pendapat mereka mengenai buku ini. Perbedaan dua keluarga yang diceritakan di Little Fires Everywhere ini. Kayak rumit dan abu-abu gitu. Semuanya tampak salah tapi bisa terlihat benar gitu kalau dilihat di sisi tertentu. Ya begitulah hidup. Mungkin semuanya memang tergantung sama prinsip dan nilai-nilai yang kita percaya, yang kita anut. Aku memang kurang bisa nikmati novel ini. Masalah selera deh kayaknya. Tapi satu hal yang aku suka itu bagaimana ceritanya tuh diceritakan lewat penerbih orang ketiga dan selalu pindah-pindah dari setiap satu tokoh ke tokoh yang lainnya. Itu sih. Jadi kita melihat ceritanya secara keseluruhan. Tapi sayangnya si tokoh-tokohnya enggak. Dan bagi yang udah baca novel ini, gimana menurut kamu, apakah kamu suka atau enggak, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah sambil nunggu aku bakal ngundi buku selanjutnya yang akan aku baca. Ini di tengah kan? Coba. Ya, oke. Oh semoga buku yang aku pengen. Semoga semoga. Semoga peace, 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 peace. Kalian udah baca buku novel? Buku novel!